bismillah Alhamdulillah salatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiru wa ba'ad Pemirsa sekalian Insyaallah pada sesi berikutnya ini masih akan kita lanjutkan pembahasan dari kata A ataupun hal yang berarti apakah A ataupun hal yang berarti apakah nah pada sesi ini kita akan berikan contoh dari penggunaan kata A ataupun hal yang setelahnya adalah ismul akil baik untuk bentuk mudaqar ataupun untuk bentuk mu'anas contoh pertama kita katakan hada mu'altofun yang berarti ini adalah seorang karyawan langkah berikutnya Anda katakan man hada siapa ini jawabannya adalah hada mu'altofun ini adalah seorang karyawan langkah yang keempat ahada mu'altofun jawabannya adalah naam hada 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 jawabannya adalah nah perhatikan contoh yang kita bahas pada kali ini adalah kata muaddofon dan kata muaddofon adalah ismul akil ismul akil atau isim untuk orang yang berakal yang berarti karyawan yang berarti karyawan jadi kata A disini ya anda lihat kata A disini dia boleh digunakan atau datang setelahnya adalah isim huiru akil untuk bentuk mudakar ataupun isim akil untuk bentuk mudakar nah ini contoh yang pertama contoh yang kedua contoh yang kedua untuk jarak jauh anda katakan dalika tilmidun yang berarti itu santri atau itu sis siswa kemudian angka yang kedua anda gunakan kata man dalika jawabannya adalah dalika sil dalika sil selamat menikmati yang ketiga dan 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 detolanya adalah naam dalika dan yang penggat yang keempat manatakan adalika ingat kita harus mengganti kata dengan kata yang lainnya misalkan Anda katakan ada liga muda reason yang lainnya adalah ada liga nah ini contoh yang kedua dari penggunaan kata A untuk ismul akil dengan menggunakan ismul isarah jarak jauh yang berarti apa tadi dalika tilmidun itu seorang santri ataupun siswa langkah yang kedua Anda gunakan kata man sekali lagi man disini tadi adalah untuk menanyakan ismul akil ataupun yang berakil jadi gak boleh kita menggunakan kata ma Anda katakan apa man dalika jawabannya adalah dalika tilmidun siapa itu itu adalah santri dalika tilmidun apakah itu santri jawabannya adalah naam dalika tilmidun iya itu adalah seorang santri dalika muda reason apakah itu seorang guru ingat guru tadi kata yang pertama tilmidun kata yang kedua kita cari kata selain tilmid agar memiliki jawaban la maka Anda katakan la dalika tilmidun apakah itu seorang guru jawabannya adalah tidak itu adalah seorang siswa nah ini contoh yang kedua sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga untuk penggunaan kata A ataupun hal yang berarti apakah untuk bentuk mu'annas misalkan Anda katakan hadihi mu'handi satun mu'handi satun yaitu ini adalah seorang insinyur wanita langkah yang kedua masih menggunakan kata apa man hadihi jawabannya adalah hadihi mu'handi disatun siapa siapa ini adalah seorang insinyur wanita ahadihi mu'handi satun jawabannya jawabannya adalah na'am hadihi mu'handi mu'handi satun langkah yang keempat ahadihi khayyatatun jawabannya adalah na' hadihi mu'handi satun mu'handi satun apakah ini seorang penjahit jawabannya tidak ini adalah seorang insinyur wanita contoh yang berikutnya contoh yang keempat yaitu kata A setelahnya isim akil dengan menggunakan kata tilka na'am yang berarti itu adalah seorang pilot ya pilot wanita langkah yang kedua anda masih menggunakan kata man karena ini adalah untuk yang berakal man tilka ya jawabannya tilka atau iya roton nah langkah yang keempat atilka to iya roton jawabannya na'am tilka to iya nah yang keempat atilka karena satun misalnya jawabannya adalah la tilka tilka to iya roton nah kata yang keempat atilka karena satun apakah itu tukang sapu perempuan jawabannya adalah tidak tilka to iya roton nah ini contoh yang keempat dari penggunaan kata A setelahnya adalah ismul akil yang menggunakan ismul isaroh untuk bentuk wanita nah saya harapkan kepada pemirsa sekalian untuk bisa ya menggantikan kata-kata yang saya garisbawahi tadi dengan mengambil isim-isim yang lainnya dari kitab-kitab bahasa Arab ya karena ini tujuannya adalah untuk meningkatkan bahasa yang anda miliki demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati